Yo what's up guys welcome back to my channel again di depan saya ini udah ada klepon makanan tradisional Indonesia yang tiba-tiba viral lagi karena ada satu toko kurma yang mempostingkan fotonya si klepon ini tapi captionnya dong dia bilang jangan beli jajanan ini tapi suruh beli kurma yang dia jual di tokonya saya yakin sih dia itu pasti cuma buat promosi lucu-lucuan aja tapi ya nggak gitu juga kali ya klepon ini kan makanan tradisional Indonesia ya yang harus kita lestarikan gitu kenapa dihindari ya tapi ada bagusnya juga sih kita jadi bernostalgia lagi terus kita kangen lagi sama klepon ya udah deh jangan banyak ngomong we don't really care about that oke yang penting sekarang kita kangen dan bernostalgia lagi sama si klepon ini jadi ini ada klepon yang dia otentiknya sih klepon itu kan warna hijau ya karena dia terbuat dari tepung ketan ya terus pakai daun suci dan daun pandang di pulung-pulung tengahnya dikasih gula jawa nah itu yang bikin kalau di gigi itu nyus gitu ya nah tapi disini saya ada dua yang satu klepon yang benar-benar hijau yang satu lagi klepon yang ungu oh jangan-jangan nih si klepon ini dianggap murtad karena dia mau trans jadi ungu atau si klepon ini dianggap murtad karena dia mau jadi onde itu udah nggak juga sih klepon ini kan memang otentiknya hijau tapi untuk beberapa orang yang kreatif ya dia bisa bikinnya pakai ini pakai ubi, ubi ungu dan ada juga yang dari pumpkin yang pumpkin yang warna kuning itu oke lah kita coba aja ya oh iya ini kleponnya dari ibu Ami Sukmana ya bisa di order di Facebook beliau itu salah satu orang hebat di dunia peranjingan ya kita salut juga sama dia yuk kita cobain aja klepon ini kleponnya ya kulitnya empuk dan lembut terus di dalamnya tuh ada nyus gitu si gula jawanya tuh kalau digigit nyus gitu dan gula jawanya nih lumayan enak sih wangi ya nggak terlalu manis jijik mau ragi jijik nggak boleh jijik nggak boleh ini manis terus karena kita mau cobain klepon yang murtad ya oh ya makan klepon itu ya harus langsung dimasukin nggak boleh digigit tengah-tengah kalau klepon yang murtad ini ya rasanya kayak makan ubi ini saya juga baru pertama kali sih makan klepon murtad ya artinya ubi kulitnya tuh empuk dan lembut gula jawanya juga untuk yang ubi ini gula jawanya semua dalamnya hancur maksudnya gini digigit langsung nyus gitu kalau yang hijau masih ada kegigit kayak gula jawanya yang masih berindilan tapi sensasinya enak juga sih sensasinya tuh nyes gitu kalau yang ini ubi banget kalau yang hijau ini masih otentik yang ini saya dapet gula jawanya bener-bener hancur bener-bener cair jadi kalau digigit tuh bener-bener nces gitu enak dia punya kulit ya adonannya juga empuk dan lembut enggak terlalu manis klepon ini makanan tradisional Indonesia boleh dibilang makanan pasar tapi kalau kita bisa tampilkan dengan cantik bisa juga loh masuk cafe atau hotel buat yang punya usaha resto boleh tuh ikut melestarikan makanan tradisional kita yuk kita lihat cara penyajiannya selamat menikmati 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 oke guys review teleponnya sekian saja jadi kesimpulannya adalah setiap permasalahan itu ada segi positifnya ada segi negatifnya kalau saya lihat viralnya klepon ini segi positifnya adalah kita jadi diingatkan kembali klepon, jadi kita jadi bernostalgia lagi, kalian lagi cari lagi makanan kleponnya mana ya jadi klepon ini naik lagi di permukaan, ya memang harusnya begitu sih dir apa tuh tradisional, makanan tradisional harus dilestarikan, terus buat anak-anak muda yang gak pernah tau klepon itu apa, nah ini waktunya sekarang, kalian cari tau ini loh yang namanya klepon segi negatifnya ya kita terusip lah ya karena kan ini kan makanan tradisional Indonesia kenapa kita harus menghindari gitu kan, kita kan Indonesia kita harus melestarikan makanan tradisional kita dong, ya kan nah, oke deh teman-teman video kleponnya saya alirin sampe sini aja jadi pesannya, kalo kita mau manjat ke atas, jangan sampe menyikut orang lain, begitu pula dalam segi promosi, kalo kita mau menampilkan produk kita, ya jangan sampe kita merundahkan produk orang lain terus aja tonjolkan produk kamu sendiri itu gak usah bilang produk orang lain tuh beginilah, bla 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 ingat setiap permasalahan pasti ada segi positifnya pasti ada segi negatifnya dan kita harus terus fokus kepada yang positifnya aja yang negatifnya gak usah terlalu dikedului jadi, Indonesia tetap makan bedeljalanan tradisional that will be the best thank you for watching hope you enjoy the video Indonesia merah daraku merdeka we love you Indonesia selamat menikmati Terima kasih telah menonton!